Intro Jenasah Emeryalkan Mumtad, anak surung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan dipulangkan ke tanah air pada Sabtu 11 Juni 2022 Ridwan Kamil mendesain sendiri area makam untuk putra sulungnya yang akan dimakamkan di lahan milik keluarga yang berada di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Lokasi pemakaman berada di samping masjid yang dibangun oleh Ridwan Kamil Diperkirakan jenazah Eril tiba di Indonesia pada Minggu 12 Juni 2022 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama dalam kesempatan ini perkenankan saya Erwin Muniru Zangman mewakili keluarga besar Ridwan Kamil dan Ibu Atalia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden kepada Ibu Menteri Luar Negeri beserta jajarannya terutama juga kepada Duta Besar kita di Swiss Bapak Mulia Manhadad serta seluruh pihak yang sudah membantu untuk kelancaran proses sampai dengan saat ini untuk rencana sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Yuda itu direncanakan rombongan dari Swiss akan tiba di tanah air itu hari Minggu sore selanjutnya setelah selesai proses pengurusan jenazah di bandara rombongan akan langsung bertolak ke Bandung ke kediaman resmi Pak Ridwan Kamil di gedung Pakuan di Bandung jadi direncanakan diperkirakan kehadiran di Bandung itu akan tiba malam hari pada saat tiba akan ada acara keluarga inti setibanya di gedung Pakuan diperkirakan sekitar jam 10 atau jam 11 nah setelah itu bagi warga bagi warga publik yang ingin mendoakan langsung bertazia itu dipersilahkan di gedung Pakuan nanti akan diatur oleh tim kami di Pemprov Jabar untuk pengaturan selanjutnya esok pagi hari esok paginya keesokan hari di hari Senin itu kami akan berangkat ke lokasi pemakaman keluarga yang berada di Cimaung, Kabupaten Bandung untuk acara pemakaman mengingat keterbatasan situasi dan kondisi di lokasi pemakaman kami memfokuskan untuk khusus acara pemakaman ini utamanya adalah dari pihak keluarga sehingga kami mohon maaf apabila berkenan untuk yang sudah menyampaikan doa di Pakuan itu tidak perlu ke pemakaman namun demikian selesai acara pemakaman diperkirakan mungkin selesai sekitar tengah hari itu warga tetap diizinkan selanjutnya untuk apabila yang akan berdoa atau ziarah kubur itu nanti dipersilahkan setelah selesai keseluruhan rangkaian acara penguburan yang terutama akan dihadiri oleh keluarga desain makam yang dirancang Ridwan Kamil tersebut diunggah dalam akun Instagram pribadinya makam tersebut terletak di samping masjid yang tengah dibangun yakni Masjid Al-Mumtad Ridwan Kamil dalam akun Instagram pribadinya mengatakan lokasi makam tersebut pun berada di samping sungai kecil dengan pemandangan sawah dan gunung lokasi ini merupakan kampung Ibunda Eril Atalia Praradya tulis Ridwan Kamil dalam akun Instagram pribadinya sudah aku desainkan sebuah rumah akhirmu yang indah di sebelah sungai kecil dengan pemandangan gunung dan persawahan yang hijau permai Dear Eril, rumah akhirmu berada di sebelah masjid masjid yang bertempat di kampung ibumu masjid yang didesain dan sedang dibangun ayahmu dan yang terpenting masjid ini dinamai sebagai namamu Masjid Al-Mumtad yang artinya terbaik terbaik adalah caramu menjalani hidup di dunia fana ini tidak sia-sia kami pilihkan nama penuh doa ini untukmu Eril Today is Saturday is a good day to go home Kapol Resta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengaku baru rapat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait proses pemakaman Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emeryalkan Mumtad atau Eril Kusworo mengatakan akan menyampaikan langsung kepada awak media terkait proses pemakaman Emeryalkan Mumtad untuk pengamanan sendiri ada 150 anggota gabungan yang diturunkan terdiri dari Polisi, Satpol, PP, dan Dislu lanjut ke Suworo proses pemakaman Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan dibatasi kendaraan yang bisa masuk ke pemakaman hanya yang memiliki tanda khusus hal tersebut dilakukan untuk menghindari membeludaknya warga yang menyaksikan prosesi pemakaman Eril sehingga tidak terlalu berkerumun di area pemakaman sebab semakin banyak orang berkerumun proses pemakaman dikhawatirkan terhambat Kusworo menuturkan personal yang akan diturunkan nanti akan terjaga di lokasi-lokasi strategis menuju Yayasan Islamic Center Beytul Ridwan namun pihaknya belum bisa memastikan jalur yang akan ditempuh rombongan keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuju desa kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung kurang lebih demikian pengawalan akan dilakukan namun masih dirapatkan belum final terkait jalurnya Pungkas Kapol Resta Bandung Kombespol Kusworo Hibowo Pola pengaman yang kami memberikan kami akan menyiapkan sebanyak 150 personil terdiri dari personil yang akan melakukan pengaturan dan penjagaan di rute dari mulai titik start sampai dengan lokasi finish yaitu di area pemakaman sedangkan di area pemakaman kami juga tempatkan di titik-titik di mana dibutuhkan kehadiran kepolisian dan kami akan membatasi kendaraan-kendaraan mana yang boleh masuk dan yang tidak yang diperbolehkan masuk adalah yang memiliki stiker yang disiapkan oleh panitia selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton